Pelajaran ini awalnya bernama kerajinan tangan dan kesenian, sering disingkat KTK atau Kertakes. Kemudian berubah menjadi seni budaya dan keterampilan atau SBK, dan pernah juga mengalami perubahan nama menjadi pendidikan seni. Sekarang pelajaran ini bernama seni budaya. Nah, kalau begitu, pengertian, pemahaman kita tentang seni budaya itu paling tidak ada tiga macam, yaitu seni, budaya, dan seni budaya itu sendiri. Oke, untuk memahami itu, kita masuk kelas. Oh, kameranya lupa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di sebuah ruangan kelas. Yang mana tampak oleh kita bahwa ruangan kelas itu dalam keadaan kosong, kursi-kursi ditumpuk, meja-meja berdebu. Ini karena pandemi, coronavirus disease atau COVID-19, yang membuat para peserta didik dirumahkan atau belajar dari rumah, atau pelajaran-pembelajaran jarak jauh. Tetapi, apapun keadaannya, pembelajaran tetap harus berlangsung. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas apa itu seni. Kalau pembahasan tentang seni sudah kemarin, videonya ada di atas. Dan hari ini kita akan memahami apa itu budaya, apa itu kebudayaan, dan apa itu seni budaya. Serta pentingnya pendidikan seni budaya untuk para peserta didik, khususnya SMA dan SMK. Dan hari ini, pelajaran ini kita akan tujukan kepada peserta didik kelas 10, SMA maupun SMK. Dan kebetulan, Pak Guru sudah ada di depan kelas. Kita akan menemui Pak Guru untuk meminta penjelasan beliau tentang hal-hal tersebut. Ayo kita ketemu Pak Guru. Salam jumpa kembali Pak Guru. Semoga Pak Guru sehat-sehat selamat. Pak Guru hari ini, saya kembali datang memohon bantuan Pak Guru untuk menjelaskan kepada peserta didik khususnya kelas 10 SMA dan kepada masyarakat umum tentang budaya. Karena pelajaran kita adalah seni budaya. Minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang seni. Dan hari ini, saya akan bertanya apa itu budaya, apa itu kebudayaan, dan apa itu seni budaya. Serta pentingnya pendidikan seni budaya. Begitu Pak Guru ya. dan saya akan menemani Pak Guru duduk sebagai murid yang baik. Silahkan Pak Guru. Halo, salam jumpa. Salam jumpa bangku-bangku. Kok bangku-bangku? Ya, meskipun saya berada di sebuah ruang kelas yang kosong. Tetapi, penjelasan ini saya sampaikan kepada semua yang ada di rumah dan yang menonton video ini. Tetapi, jangan lupa, sebelum kita lanjut, silahkan pencet subscribe, like, dan komentar. Dan jangan lupa, nyalakan loncengnya, karena pembelajaran kita akan terus berlanjut. Ya, langsung saja kita mulai. Budaya, apa itu budaya? Budaya itu berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari budi. Jadi, kalau perorangan itu budi, atau berakal budi. Sedangkan bentuk jamak itu berarti sekelompok orang, atau banyak orang, itu menjadi budaya. Ya, dari hal di Indonesia kan menjadi budaya. Jadi, kalau perorangan, ini budi, ini bapak budi, ini ibu budi, ada adik budi, ada kakak budi, ada teman-teman budi. Nah, bukan budi yang itu, ya. Tetapi budi, akal budi. Nah, artinya, dalam budaya, itu sekelompok orang, atau masyarakat, mempunyai budi, atau persamaan, tentang akal dan budi. Kalau begitu, definisi budaya itu, yang seperti apa? Oke, kita catat, budaya, dapat diartikan sebagai suatu cara hidup, yang berkembang, dan dimiliki bersama, oleh sebuah kelompok orang, atau masyarakat. Dan ini, diwariskan dari generasi, ke generasi, secara turun temurung. Terus, apa hubungannya dengan seni? Hubungan budaya dengan seni. Ya, budaya, terbentuk dari berbagai macam, unsur yang rumit. Termasuk di dalamnya, ada sistem agama, ada sistem politik, ada adat istiadat, bahasa, perkakas, atau perabot rumah tangga, dan perkakas kehidupan. Terus, ada seni. Ya, disinilah hubungan, antara seni, dan budaya. Oke, ketika kita berbicara, tentang budaya, maka, pasti, pembahasan kita akan, mengarah kepada, kebudayaan. Oke, kalau begitu, apa itu kebudayaan? dari definisi budaya tadi, maka kita bisa ambil, sebuah pengertian, tentang, kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu, yang akan mempengaruhi, tingkat pengetahuan, dan, meliputi, sistem, ide, sistem, ide, atau gagasan, yang terdapat, dalam pikiran manusia. sehingga, dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu, bersifat, abstrak. Nah, sekarang, kita gabungkan, yang lalu kita sudah menjawab, apa itu seni, dan hari ini, kita sudah menjawab, apa itu budaya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu seni budaya? Ya, banyak teori, dan banyak definisi, serta pengertian, seni budaya, menurut, para, para, ahli. Tiga diantaranya, menurut, Andreas Epping. Ada juga, definisi seni budaya, menurut, Edward Barnett Tyler. Dan, ada juga, menurut, Ida Bagus, Putu Perwita. ya, dan, kali ini, memang kita tidak membahas, menurut para ahli, jadi, definisi, menurut para ahli, ada, di, deskripsi, video ini. Ya, nah, kita akan membuat, definisi, menurut kita. Ingat, seni, adalah, hasil karya manusia, yang dibuat dengan sengaja, ya, dan sadar, yang bersifat indah, dan sifat positif lainnya, dibuat untuk memenuhi kebutuhan, keindahan. Ya, sedangkan, budaya adalah hasil pekerjaan akal budi. Kalau begitu, kita bisa menggabungkan, ya, seni dan budaya. Jadi, seni budaya, seni budaya adalah, segala hal yang diciptakan oleh manusia, berkaitan dengan cara hidup, dan berkembang, secara bersama-sama, pada suatu gelompok, atau masyarakat, yang mempunyai unsur keindahan, atau estetika, yang diwariskan, secara turun-temurun, dari generasi, ke generasi. Oke, bisa dicatat ya? Iya. Oke. Kita lanjut. Nah, pengertian seni budaya sudah, sekarang kita bertanya, pada diri kita sendiri, dan kepada seluruhnya. apa sih pentingnya pelajaran seni budaya di sekolah? Padahal, dari dulu kala, ya, mungkin dari Republik Indonesia ini berdiri, sampai hari ini, pelajaran seni budaya tidak pernah masuk, dalam ujian nasional. ya, tetapi, kenapa selalu ada, dari TK, SD, SMP, sampai SMA, dan SMK? Ternyata, jawabannya sederhana. Bayangkan, apabila kita, setiap hari, hanya belajar, kimia, fisika, biologi, matematika, terus, dari jam 7, sampai jam 2, belajar itu terus, kepala bisa pecah. Nah, disinilah fungsi pelajaran seni budaya. Selain sebagai bentuk keseimbangan, juga ada nilai-nilai positif, yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sifat apa itu? Pertama, adalah sifat menghargai. Sifat saling menghargai. Ya, dalam seni budaya, mungkin pasti suatu saat akan saling menunjukkan karya. Di sini, sifat saling menghargai, ditampilkan. Yang kedua, karena pelajaran seni, itu adalah dekat sekali dengan proses penciptaan. Maka, pelajaran seni budaya, membuat kita, bisa atau mampu, berpikir kreatif. Yang ketiga, dalam pelajaran seni, ada yang namanya apresiasi. Yaitu, selain menghargai, juga mengkritisi sebuah karya seni. Sebuah karya. Maka dari itu, dengan mempelajari seni, setiap dari kita, akan mampu berpikir kritis. Kemudian, seni itu bersifat tenang. Maka dari itu, perilaku yang akan muncul, ketika kita mempelajari, pelajaran seni budaya, itu selalu berperilaku tenang. Nah, ketika proses mencipta, sedang berjalan, maka pikiran kita, bisa menembus ruang dan waktu. Maka ketika kita belajar, seni budaya, kita harus menjadi, atau akan mampu, menjadi seseorang yang, imajinatif. Seni, bukan main-main. Seni budaya, bukan main-main. Dia, akan sukses dipelajari, apabila kita, serius, dan, disiplin. Jadi, disiplin inilah yang akan muncul, ketika kita, mempelajari seni budaya. Dan yang pasti, yang terakhir, adalah seni. Dengan mempelajari seni budaya, maka kita akan produktif. Kenapa produktif? Karena kita selalu dekat dengan penciptaan dan kreatif. Maka menghasilkan kita menjadi manusia yang produktif. Baik, para pemirsa, kita cukupi, ya, pembahasan tentang budaya, kebudayaan, dan seni budaya, serta fungsi seni budaya, untuk para pelajar, dan untuk kita yang mempelajari seni, serta fungsi seni budaya, di dalam masyarakat. Ya, kita akan ketemu lagi, di lain waktu. Dan, oke, sampai jumpa lagi. Panggung, kami serahkan kembali kepada, Mas Bro, sebagai host. Oke, terima kasih Pak Guru, sudah memberikan pencerahan kepada kami. Nah, teman-teman, dengan demikian, berakhir sudah, pertemuan, untuk kali ini, yang sampai jumpa lagi. Dadah, dadah, jangan lupa, subscribe-nya, like-nya, pertanyaan, gitu. Sampai jumpa lagi.